This whole time, yeah, the fire that's inside it, then just left and right, get ready to fight It's so amazing, akhirnya saya bisa menginjakan kaki di kota ini Kota yang bunuh sejarah karena melahirkan prosedur yang memiliki Indonesia yang ketiga Baharudin Yusuf Habibi Di kota mana, Geni? Go on, go on, go on Inilah dia, kota Parepare Ya, inilah ruangan kantor wali kota Parepare Assalamualaikum Bisa bertemu dengan pak wali kota Parepare Siap? Oke, siap Terima kasih banyak? Oke, kita masuk Wah, keren Oke deh Wah, ruangan wali kota Parepare Patau bangkawai, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Binda Rijal Alhamdulillah 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 Tidak lah, biasa-biasa Masya Allah Dan sebenarnya Mangan baru Saya bangun ini karena pemerintah pusat memberikan reward dalam bentuk dana insentif daerah Alhamdulillah Dana insentif daerah itu karena prestasi daerah Jadi saya bangun ini Saya bangun juga launch BG Habibi Sebentar saya diajak ya pak ya? Boleh lah, boleh lah, boleh Ya, gimana nih Dinda Rijal Siap, siap Pak Wali Saya beberapa kali selalu lewat Parepare Saya Tapi beberapa tahun terakhir ini saya lihat banyak sekali perubahan pak wali Mulai dari gerbangnya Alhamdulillah Sampai semua Parepare ini serba Habibi Habibi Ah, iya betul juga Itu gimana ceritanya pak teman Jadi begini Dinda Saya rasa setiap kepala daerah Ya Punya spirit tersendiri membangun daerah Betul Nah, kebetulan saya ini wali kota ke-17 Iya Baru pertama kali dipimpin oleh putra daerah Baru pertama kali? Baru pertama kali? Serius ini Pak Wali Ya, betul Saya wali kota ke-17 di Amanah Alhamdulillah Nah, saya terinspirasi bahwa bukankah B.J. Habibi juga lahir di kota Parepare Betul Nah, sama-sama lahir di Parepare Sehingga saya terinspirasi menjadikan beliau sebagai sumber inspirasi B.J. Habibi untuk membangun kota ini Betul Nah, kalau Dinda Rijal pernah ke Monumen Cinta Sejati Habibi Ainun Pernah dong Itu adalah semangat awal saya melahirkan ikon kota Parepare Lahir Lahir Awalnya sih memang namanya Patung Cinta Patung Cinta? Namanya awalnya Awalnya Tetapi setelah saya laporkan ke Almarhum B.J. Habibi Iya Dia agak keberatan, jangan patung Jangan patung Ya, Monumen Cinta Sejati Habibi Ainun Monumen Cinta Sejati Karena beda pengertian patung dengan Monumen Beda-beda Alhamdulillah Akhirnya Parepare Dari waktu ke waktu Ya kami memang bergerak Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Menumbuh kembangkan pertumbuhan ekonomi Melahirkan ekonomi-ekonomi baru Dan saya lahirkan teori telapak kaki Nah, itu teori telapak kaki menarik sekali Sampai-sampai itu Gayanya wali kota Parepare itu telapak kaki Iya Sampai segitunya Saya yakin berkeyakinan sekali Teori telapak kaki ini Kalau kita buka internet apa Tidak ada yang lain Hanya milik Topan Fahwe Hanya milik Topan Fahwe Dinda Rijal Teori telapak kaki ini sebenarnya Mengandung makna filosofi Mengandung makna filosofi Kota Parepare ini tidak punya sumber daya alam Yang berarti Oke Untuk dijadikan dasar Meningkatkan PAD daerah Tidak Nah, ini kota jasa Kota jasa Kota jasa Arus orang dan barang di pelabuhan kami itu Luar jasa Nah, sehingga Saya berpendapat bahwa Makin banyak telapak kaki datang di kota Parepare ini Iya Maka mereka pasti membelanjakan duitnya Menghabiskan duitnya di Parepare Jadi saya berdoa Mudah-mudahan juga Orang Parepare Orang Sidra Orang Baru Orang Enrekong Dan orang Pindra Banyak duit Tapi duitnya dibelanjakan di Parepare Nah, itu maknanya Tetapi tentu harus ada Harus ada alasan yang kuat Kenapa orang ke Parepare? Itulah sebabnya kita bangun beberapa ikon ya Yang berbau Habibie Habibie Setelah kami bangun Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun Ya Pak Habibie sendiri yang resmikan Pak Habibie sendiri yang resmikan? Pada saat penersimian Saya juga minta Pak Habibie Meletakkan batu pertama Pembangunan Balai Ainun Balai Ainun Dinda Rizjal Saya sempat ditegur oleh Pak Habibie Taufan Kenapa kau pakai nama Balai Ainun? Dimana-mana kan orang kenal Balai Kartini? Dimana-mana orang bilang Balai Kartini? Saya bilang Ijin Pak Bukankah Ibu Ainun itu adalah Kartini modern? Wah, dia tersenyum Dia bilang kau cerdas juga Habibie mengganti nama saya itu Bukan Taufan Pawe Tapi Taufan Dahsyat Taufan Dahsyat Kita lihat juga Hadir rumah sakit Hasri Ainun Habibie Rumah sakit Regional pertama Di Sulawesi Selatan Benar, yang pertama di Sulawesi Selatan Nah, saya mencoba Mempresentasikan di depan Bapak Gubernur Waktu itu Uliya tertarik Karena saya bawa tema sentralnya Bapak Gubernur Kalau Bapak mau bangun 6 rumah sakit regional di Sulawesi Selatan Bukankah pare-pare siap untuk itu Iya, iya, iya Tinggal dilanjutkan Makanya dilanjutkan Dan rumah sakit ini Konsepnya itu medical tourism Medical tourism? Iya, jadi karena konsepnya medical tourism Maka saya mau Saya berkeinginan Orang yang datang berobat itu Juga berwisata Itulah kita siapkan Makanya di pinggir laut Ah, pinggir laut Dan aksesorinya sekarang kan cukup lumayan lah Di sana juga dilaksanakan Festival Salok Karajae Salok Karajae Yang sudah masuk agenda event nasional Ke pariwisataan Jadi Kami di pare-pare ini Alhamdulillah dari Alhamdulillah Itu karena Atau pen dasar Ayo kita lihat Suasana lain lagi Siap, siap Jadi gedung kantor ini Sebenarnya kalau dari segi usia Sudah tidak layak pakai Oh begitu Kalau tidak asalnya Di resmikan 82, 83 ya Saya masih SMA itu waktu Dan saya Seingat saya Saya dulu penggerak bandera Waktu di resmikan ini Betulan saya sebagai ketua OSIS Tetapi saya berpikir Sebuah kantor itu Sebuah kantor yang mewah Tidak berbanding lurus Dengan output Itu pandangan saya Itu pandangannya Jadi menurut saya Lebih baik gedung yang sudah tua ini Saya sentuh sedikit demi sedikit Renovasi Tapi saya yakin Outputnya pasti baik Output nomor satu Coba kita lihat ini Ruangan sekarang ini Sudah tidak jorok sejorok sebelumnya Lumayan lah Ini kalau begini suasana Saya kan ini mau jadi Dokter pegawai Ini kita masuk di ruangannya Pak Sekda Ruangan Pak Sekda Coba lihat ini Penegakan protokol Semua harus jaga jarak Ini kita lihat Ini ruangan Pak Sekda Jadi ruangan Pak Sekda juga Saya perhatikan Dengan seksama Agar supaya nyaman Pak Sekda Siap Ruangannya Pak Wakil Wali Kota Wakil Wali Kota Artinya syukur Alhamdulillah Ya kita tata juga Nah seperti ini Ruangannya Kalau kita lihat view-nya Alhamdulillah Ini langsung bisa monitoring ini Siapa yang datang Seperti itu Dinda Ini selalu saya Alhamdulillah Beliau ini Sebagai wakil wali kota Dinda risal Tapi sesungguhnya Saya anggap orang tua saya Sekarang Dinda risal Coba Ke launch BG Habibi Masya Allah Keren Orang akan jauh lebih mendekatkan Antara pemimpinnya Dengan masyarakat Memang itu target Jadi tidak selamanya Harus diterima secara formal Harus masuk ke ruangannya Wali Kota Atau ruangannya Pak Wakil Wali Kota Tidak selamanya Nah kita Silahkan masuk ke sini Ada bartender Peminung kopi Ngote Apa semua Jadi biasanya Kalau orang mau duduk ini Pak Wali Bebas saja duduknya Silahkan saja Mungkin ibu asisten Punya tamu ya Silahkan Saya sebagai warga Hidup Oke Pak Wali Jadi ngumpulnya bisa begini Pak Wali Seperti inilah Salahnya Wah Ini lebih keren Daripada kampus saya Ini Pak Wali Semua jajaran Satuang kerja perangkat Jadi ini Mengudahkan controlling juga Iya betul Jadi Suasananya cukup Cukup menyenangkan Iya Biasanya Pak Wali Pimpin rapat Di Ini tempat Di sini Saya tinggal Sesuai selera saya Sesuai selera Mau posisi sini Kalau lagi virtual Kalau beri arahan Saya ambil posisi Karena ini Situ Lokasi Ini lokasi Ini saya bisa setel Kalau saya Mau melihat View Hill Bukit Saya buka Semua ini Ini kalau saya Jadi Saya terkadang Pimpin rapat Sambil melihat Pegunungan Ini View Hill Ini berbiasa Semua berseni Kita kerja Di kantor Wali kota Parepare Bisa Imajinasinya Lebih kreatif Alhamdulillah Langsung Lihat View Saya buka Saya Saya pimpin Rapat Dari arah sana Saya nikmati Itu masih parepare Itu Parepare Ini dinda Luasnya 99,33 km Persegit Terdiri dari Tiga dimensi Yang pertama Dimensi Posisir Dimensi dataran rendah Dan dimensi dataran tinggi Sekarang ini Kita berada Dimensi dataran tinggi Dimensi dataran tinggi Nanti kalau kita Ke rumah sakit Aynon Itu dimensi Posisir Posisir Wah Dinda Rica Terkait Inovasi Saya Mencermati Bahwa Prinsip-prinsip Tata kelola Pemerintahan Itu Salah satunya Hak dasar Hak dasar Itu Bagi masyarakat Kesehatan Kesehatan Saya ingin Sekali Mengajak Dinda saya Ini Kita coba Lihat Seperti Apa Karya Dan Inovasi Saya Dalam Mempersembahkan Kepada Rakyat Saya Hak Pelayanan Dasar Kita Ke Bau Habi Habibian Lagi Rumah sakit Asri Aynon Habibi Rumah sakit Asri Aynon Habibi Saya Berasal Sampai Risi Segerinya Menjadikan Sebagai Apa Itu Isu Kemarin Itu Mungkin Terkait Terbangkal Terbangkal Pembangunannya Sehingga Lawang politik Saya Pergi Disana Berfoto Dengan Jempol Kebawah Dia Katakan Wah Ini Bukan Rumah sakit Ini Sarang Wallet Ini Sarang Sampai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Saya harus menonton! Terima kasih telah 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 menonton! alat-alat yang dibutuhkan dalam pengembangan home industry seperti oven untuk buat abon dan lainnya banyak sekali termasuk kami fasilitasi alat pertukangan tukang kayu, tukang batu dan semua nelayan-nelayan saya ini kita sudah bantu ganti dari perahu yang biasa menjadi perahu fiber dan kasih mesin tempel kita bina semua kalau persulang komunikasi ini kebanyakan rata-rata banyak kepala daerah itu kadang-kadang masih berusaha beradaptasi dengan pola komunikasi terupdate sekarang, oleh digital main soswetkah juga seorang topang maaf, kota ini saya bangun dan sudah mulai terbukti sebagai smart city kota ini harus jadi smart city masa kota Habibi tidak menjadi smart city masyarakat-masyarakatnya harus melek dengan IT dan rata-rata beberapa spot sudah free sudah wifi yang bebas sudah real biasa juga sih mendapat masukan Pak Wali dari Metsos bukan hanya masukan, kritisi juga banyak sekali tidak sedikit di Facebook di mana ah, hantam wali kota kiri kanan tapi bisa anggap itu adalah nutrisi bagi saya nutrisi kritikan netizen di Metsos nutrisi bagi saya iya, silahkan lah pak topan pawe tadi disebut kota ini adalah kota smart city saya mau uji smartnya seorang topan pawe wali kotanya saya akan main sedikit games rapid test saya akan memberikan pertanyaan saya ada pertanyaan ada dua jawaban pilih salah satu pak wali jawab dengan cepat iya are you ready topan pawe? iya, ready pengacara atau wali kota? wali kota ketemu masyarakat atau ketemu pejabat elit? masyarakat oke boleh mau dijelaskan itu? iya, karena kami pelayan masyarakat bukan pelayan pejabat? oh bukan oh bukan ok, ok, siap jetski atau sepak bola? judulannya waduh minit salah satu pak wali untuk saat sekarang ini tentu jetski karena saya tidak memungkinkan lagi tampil sebagai pemain sepak bola tapi masih sering main bola ada apa dengan topan pawe di masa muda yang sering main bola? sepak bola adalah kesukaan saya kecintaan saya dan disitulah membuat saya dewasa berinteraksi secara sosial sesama paham pawe luar biasa nah, mulai agak-agak tajam ini ya, ada apa-apa syarul yasin limpo atau nurdin halib? jujur saya katakan syarul yasin limpo syarul yasin limpo karena dia pernah menjadi atasan saya sebagai gubernur saya oh ruad oke, oke komandan komandan nah, sekarang ini menarik golkar partai pemenang pilek tapi kalah gubernur atau menang gubernur suara golkar menurun? saya rasa ini bukan pilihan tapi saya mengemukakan prinsip saya golkar harus sebagai pemenang dan harus memiliki presiden berikutnya wah, presiden berikutnya kalau begitu untuk melihat ke depan Sulawesi Selatan di mata suara topan pawe kayak gimana itu? di mata saya sebagai seorang pemerintahan tentu ingin melihat pemerintahan di Sulawesi Selatan harus lebih maju dan profesional di mata kacamata politikus mata saya harus berkomitmen bahwa Sulawesi Selatan harus dipimpin oleh yang punya kapasitas dan profesional seperti itu dan topan pawe siap untuk itu? jika Allah mengendaki amin ya Allah amin ada suara Allah juga yuruh yang di aminkan iya betul ini bisa dimakan doang? silahkan ayo kita coba saya coba kopinya Pak Wali Pak Kaupan Pawe saya penasaran sekali apa yang Pak Wali sampaikan dan ajak saya ke luling seharian di kota Parek-Parek saya mau coba memberanikan diru untuk membuktikan ke depan apa omongannya Pak Wali ini benar atau tidak makanya besok-besok mungkin izin Pak Wali saya akan pergi cek langsung silahkan karena kami ini pelayan masyarakat ibaratkan berada dalam akuarium dari segala sisi orang bisa lihat sehingga kami akan buktikan dengan karya-karya nyata untuk rakyat seperti itu kayaknya saya harus pindah KTP ini Pak Wali kayaknya harus segera KTP Pare-Parek biar bisa tergerak karena katanya orangnya sini sedia-sedia Alhamdulillah cinta sejati ada disini ini kota cinta ini saya meminta Dinda kalau bisa dipotret dari beberapa sisi kota Parek-Parek supaya seripatinya saya lihat memuaskan atau tidak supaya saya ada waktu untuk membedahi kalau ada hal-hal yang kurang berarti bisa sebagai bahan evolusi bisa sekali itu saya senang saya orangnya terbuka saya yakin bahwa sudah sunnatullah kami ini manusia-manusia punya titik lemah harus ada yang mengkritisi supaya bahan untuk kita perbaiki nanti ada marah-marahnya lagi tapi sampai leher tapi marahnya sampai leher tidak boleh turun di hati terima kasih banyak kembali kota Parek-Parek indah sekali lampu-lampunya sudah menyana saatnya melihat Parek-Parek dalam keindahan di malam hari selamat menikmati